Calon Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan akan mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan mulai besok. Proses tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Kita akan bergabung bersama Ismail Reza dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ismail, apakah sudah terlihat persiapan untuk tes Capres dan Cawapres di RSPAD? Ya Eliza, sudah ada terlihat persiapan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU untuk melakukan tes kesehatan yakni di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Tadi kami juga sempat memasuki ruangan medical check-up. Di dalam ruangan tersebut sudah terlihat ruangan-ruangan atau poli-poli untuk pemeriksaan bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang akan mengikuti tes kesehatan di mana Jokowi dan Ma'ruf Amin ini akan melakukan tes kesehatan pada hari minggu besok atau tanggal 12 Agustus. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Salahuddin Uno atau Sandi ini akan melangsungkan pemeriksaan di Lusa atau pada tanggal 13 Agustus atau hari Senin besok. Dan sempat tadi kami lihat juga sejumlah ruangan, ada 14 ruangan yang dipersiapkan oleh tim RSPAD. Sementara itu Eliza, selain ruangan atau Rumah Sakitnya sendiri yang mempersiapkan, KPU juga telah mempersiapkan tim pemeriksanya. Yakni KPU menunjuk Ikatan Dokter Indonesia dan dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri juga telah mempersiapkan tim pemeriksa yang tentunya terkualifikasi. Di antara dari mereka atau dokter-dokter ini tidak boleh bagian dari partai politik, anggota-anggota organisasi lain. Dan mereka juga sudah teruji begitu kapasitasnya untuk melakukan pemeriksaan kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 dan tanggal 13 Agustus mendatang. Sementara itu di halaman ini, tempat kami berdiri ini merupakan halaman yang nantinya akan digunakan oleh bakal calon, kedua bakal calon ini untuk memasuki ruangan medikal cekap. Kurang lebih ruangan medikal cekap tepat ada di belakang kami dan nanti dari pihak Rumah Sakit pun tim dari protokoler juga telah mempersiapkan lokasi bagi awak-awak media untuk meliput atau mengambil gambar proses dari bakal calon presiden dan wakil presiden ini memasuki ruangan medikal cekap. Dari undang-undang atau peraturan KPU nomor 1004 tahun 2018 diberitahukan bahwa pendamping dari masing-masing pasangan ini hanya diperbolehkan dua orang saja yang memasuki ruangan di medikal cekap dan nanti di akhir pemeriksaan akan ada jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan dari KPU dan tim Ikatan Dokter Indonesia sendiri. Elisa. Ya Ismail, apa saja proses tes kesehatan tentunya yang harus dilewati oleh para capres dan cawapres nantinya? Ya Elisa, banyak sekali tes kesehatan yang harus dilakukan atau dilewati oleh masing-masing pasangan calon ini. Dari lokasi sendiri atau tempat medikal cekap tadi kami melihat ada 14 poli atau 14 pemeriksaan dan disitu terlihat ada ruang laboratorium, ruang bedak, kemudian ruang THT, ruang ronsen, ruang treadmill untuk kesehatan jantung, kemudian banyak sekali ruangan-ruangan lain seperti ruangan mata dan lain-lainnya. Dan memang dari 14 ini yang nantinya akan diikuti oleh masing-masing pasangan calon. Kalau kita melihat lagi dari peraturan KPU, ini akan dimulai dengan jenis pemeriksaan MMPI, itu selama 90 menit dan diakhiri dengan pemeriksaan penunjang lain atau indikasi-indikasi lain. Namun untuk pemeriksaan mulai dari atas, dari rambut hingga kaki, dari luar mata hingga penyakit dalam juga semuanya akan dites, Elisa. Dan dari jadwal tersebut kami melihat kurang lebih akan memakan waktu 7 hingga 8 jam untuk satu masing-masing pasangan calon. Dan artinya memang ini akan memakan waktu yang banyak dan nanti juga dalam pemeriksaan ini, ini tim ID atau Ikatan Dokter Indonesia dan yang telah diterjemahkan oleh KPU, ini pemeriksaan ketika nanti hasil kesehatannya ini ada beberapa hal yang tidak menunjang. Ini bukan berarti masing-masing dari pasangan calon ini jika memiliki kesehatan keburukan atau tingkat penyakit-penyakit lain, kemudian impairment atau kecacatan tidak lolos. Bukan berarti seperti itu. Namun yang dibutuhkan atau kunci dari tes pemeriksaan ini adalah ada tiga hal, Elisa. Yang pertama adalah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ini memiliki atau dapat mengembang tanggung jawab yang dinilai mampu berkegiatan fisik sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang bermakna. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam lima tahun ke depan. Sementara yang ketiga adalah tidak kehilangan kemampuan dalam mengobservasi, kemudian menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasinya. Artinya bukan berarti jika masing-masing pasangan calon ini memiliki penyakit kemudian langsung saja tidak lolos, bukan seperti itu. Namun tiga hal itulah yang menjadi kunci untuk melakukan tes kesehatan ini. Dan dari KPU sendiri juga menyatakan bahwa bagi pasangan calon ini tidak diperbolehkan untuk membuat tes kesehatan tandingan atau pembanding begitu dan hanya diperbolehkan di rumah sakit pusat angkatan darat. Dan disarankan dan diharuskan juga kepada pasangan calon ini untuk berpuasa satu hari sebelum, yakni mulai dari jam 8 malam sebelum memulai kesehatan atau tes kesehatan. Dan satu jam sebelum atau pada pukul 6.30 pagi yang dijadwalkan mereka akan mulai tes kesehatan pada pukul 7 pagi ini disarankan untuk meminum air putih dan tidak boleh mengeluarkan atau buang air kecil begitu sampai nanti diperintahkan oleh tim pemeriksa. Ya Elisa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan RSPAD, KPU, dan Ikatan Dokter Indonesia untuk melangsungkan tes kesehatan esok hari untuk Jokowi dan Ma'ur Famin dan pada hari Senin untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Elisa. Baik, terima kasih Ismail untuk informasinya. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Ismail Reza dan juru kamera Kesa Panaji serta Gerald Duitama dari RSPAD.